Jodoh Sima Cukeranjang Jilid 36. Begitu pemuda itu harus Yahadat Pi sendiri karena Sim Kiliong terpaksa meninggalkannya karena pemuda itu diserang oleh gadis yang amat lihai pula, dia segera berkemat-kemit membaca mantram, mengerahkan ilmu sihir yang dipelajarinya dari para pendeta lama di Tibet. Kemudian, dia menyambar segenggam tanah, di kepalnya genggaman, ditiupnya tiga kali kemudian sambil memandang kepada Hei Hei dia berseru dengan suara yang menggetar penuhi bawah. Orang muda, lihat naga hitamku akan menelanmu dia melontarkan segenggam tanah ke atas dan, nampaklah seekor naga hitam yang mengerikan melayang di udara dengan moncong terbuka lebar seolah hendak menggigit dan menelan Hei Hei. Kui Hang yang sedang bertanding melawan Kiliong dan sudah mendesak pemuda itu, sempat terkejut bukan main melihat seekor naga hitam menyambar dan hendak menerkam ke arah Hei Hei. Hei Ko, awas teriaknya dan karena perhatiannya terpecah, hampir saja pedang di tangan Kiliong menusuk dadanya. Gadis ini terpaksa melempar tubuhnya ke belakang untuk menghindarkan tusukan pedang lawan dan ketika Kiliong mengejar dengan serangan bertubi-tubi, ia pun bergulingan sambil menangkis. Kiliong ini lihat kesempatan baik untuk membunuh gadis yang pernah membuatnya tergila-gila akan tetapi yang juga merupakan penyebab utama penyelowangannya ke dalam kesesatan. Melihat gadis itu bergulingan, dia menyerang terus, tidak memberi kesempatan kepada Kui Hang untuk bangkit. Biarpun dia tahu bahwa tingkat kepandayan gadis itu lebih tinggi darinya, akan tetapi kini Kui Hang telah rebah di tanah dan tidak sempat bangkit, maka dia terus mendesaknya dengan bacokan bertubi-tubi, membuat Kui Hang bergulingan ke sana-sini sambil menangkis untuk menghindarkan diri dari maut. Sementara itu, melihat ada naga hitam hendak menerkamnya dari udara seperti yang dilihat Kui Hang, Hei Hei tenang saja, berdiri tegak, bahkan kedua tangannya menolak pinggang dan mulutnya tersenyum, seolah seorang dewasa melihat lagak seorang anak-anak. Dan dia sempat melirik ke arah Kui Hang dan biarpun dia melihat Kui Hang bergulingan dan didesak dengan serangan bertubi oleh Kui Hang, Hei Hei tidak merasa khawatir. Dengan ilmunya yang tinggi, dia dapat melihat bahwa Kui Hang bergulingan bukan karena terdesak, melainkan bergulingan untuk memancing lawan menjadi lengah. Maka dia pun memperhatikan kembali lawannya sendiri dan melihat kakek itu mengangkat kedua tangan ke atas, seolah-olah hendak mengemudikan naga hitam itu dan mulutnya tetap perkemat-perkemik membaca mantram. Hektok Siansu, engkau bermain-main dengan seekor cacing tanah untuk apa? Cacingmu itu hanya pantas untuk menakut-nakuti anak perempuan saja Hektok Siansu terkejut karena dalam pandang matanya sendiri, naga hitam jadi-jadian itu benar-benar berubah menjadi seekor cacing hitam. Dia membaca mantram lagi dan mengerahkan tenaga sihir sekuatnya, menggerakkan kedua tangannya ke arah bayangan naga yang berubah menjadi cacing sehingga kini perlahan-lahan, cacing itu membesar dan menjadi naga kembali. Hei-hei diang-diam kagum. Kakek ini boleh juga memiliki kekuatan sihir yang ampuh. Maka, dia pun merendahkan tubuhnya, tangan kanannya mengambil segenggam tanah dan melontarkan tanah itu ke arah bayangan naga sambil membentak, Hektok Siansu, engkau tidak dapat mengubah kenyataan. Asal dari tanah kembali menjadi tanah genggaman tanah itu disambitkan ke arah bayangan, nampak sinar hitam menyambar ke arah naga jadi-jadian dan bayangan itu pun lenyap, yang nampak hanya tanah berhamburan jatuh kembali ke bawah. Kembali Hektok Siansu membaca mantram dan tubuhnya membuat gerakan berputar seperti gasing dan mulutnya terdengar berkata angin hanya terasa dan tidak nampak. Aku menggunakan ilmu angin, bersatu dengan angin suaranya bergema di udara, tubuhnya berputar semakin cepat dan akhirnya bayangannya pun tidak nampak, hanya terdengar bunyi angin berdesir tinggul dari gerakannya berputar cepat itu. Sungguh hebat ilmu ini karena tentu saja lawan menjadi bingung melawan seseorang yang tidak nampak dan hanya terasa sambaran anginnya. Sambil berputar itu Hektok Siansu meluncur ke arah Hehei. Disangkanya bahwa ilmu yang mengandung kekuatan sihir itu sekali ini mempengaruhi lawannya, maka dia pun cepat menyerang dengan pukulan maut dari arah belakang Hehei. Akan tetapi, Hehei yang memiliki kekuatan sihir amat kuat itu tentu saja tidak terpengaruh dan kalau orang lain tidak dapat melihat bayangan kakek itu, dia sendiri dapat mengikuti dengan baik maka dia pun tahu bahwa kakek itu menyerangnya dari belakang. Dia tersenyum dan membiarkan kakek itu mengira dia terpengaruh. Hal ini bahkan dia pergunakan untuk keuntungannya. Karena mengira dia terpengaruh, kakek itu sudah yakin bahwa serangannya akan mengenai sasaran dan dia merasa tidak perlu bersikap waspada menjaga diri. Wuuut ketika serangan itu sudah datang dekat dan Hektok Sian Su merasa yakin lawannya sekali ini akan dapat dipukul roboh dengan pukulan beracun, tiba-tiba saja dengan cepat bukan main Hehei telah melempar tubuh ke samping, dan kaki yang mencuat dari samping menyambar ke arah dada lawan. Hektok Sian Su yakin bahwa lawannya akan roboh dengan tubuh menjadi hitam seperti arang terkena pukulan racun hitamnya, maka dapat dibayangkan betapa. Kagetnya ketika tiba-tiba saja tubuh Hehei mengelak dan kaki pemuda itu bahkan menyambar ke dadanya secepat kilat. Hektok Sian Su yang tidak menyangka sama sekali, mencoba untuk mengelak dengan miringkan tubuhnya. Biarpun dadanya terhindar dari tendangan, namun kaki Hehei masih mengenai pangkal lengan kirinya, membuat dia terpelanting dan kalau dia tidak cepat menjatuhkan diri bergulingan, tentu tubuhnya akan terbanting keras. Dan dia pun terus bergulingan seperti seekor binatang terenggiling, dan setiap kali tubuhnya bangkit dia mengirim pukulan seperti seekor kata berjongkok dan kedua tangan yang didorongkan ke arah Hehei itu mengandung tenaga Sik Kang yang amat dasyat. Namun, Hehei selalu dapat menghindarkan diri dari serangan aneh ini, ilmu campuran antara binatang terenggiling yang bergulingan dan binatang kata. Haki It Gin Hawe acu membentak marah karena sudah dua kali dia terpelanting oleh tendangan kaki Han Siong. Kemarahannya membuat dia nekat karena dia merasa dipermainkan lawan. Pedangnya membuat gerakan melingkar-lingkar dan bagaikan badai mengamuk dia pun menerjang ke arah Han Siong. Seluruh tenaganya diakerahkan untuk penyerangan itu, tanpa memperdulikan sedih perlindungan diri karena dia sudah nekat hendak mengadung nyawa. Melihat kenekatan lawan, Han Siong maklum bahwa kalau dia tidak cepat merobohkan lawan dan selalu mengalah, keadaan dapat berbahaya baginya. Melawan orang nekat amatlah berbahaya, maka dia pun mempercepat gerakan pedangnya. Ilmu pedang Kuan Im Kiam Sud yang sudah dikuasainya dengan sempurna itu membuat lawan menjadi bingung. Seperti para tokoh Pek Lian Kau, Gin Hawe acu ini juga memiliki banyak macam ilmu hitam di samping ilmu silatnya yang lihai. Karena maklum bahwa dalam hal ilmu silat, agaknya dia tidak akan menang melawan orang muda yang tangguh dan yang memiliki ilmu pedang luar biasa itu, dia lalu mencoba untuk menyerang dengan ilmu lain. Tiba-tiba saja, dia mengeluarkan suara nyanyian yang aneh, nadanya tinggi sampai seperti melengking-lengking. Suara ini seperti pedang runcing menusuk ke dalam telinga Han Siong. Inilah ilmu yang berbahaya sekali bagi lawan karena suara melengking itu dapat membuat lawan menjadi bingung dan telinga seperti ditusuk benda tajam. Bahkan kalau lawan kurang kuat, suara ini dapat menyerang ke dalam kepala dan mematikan. ILMU ini didorong oleh tenaga sakti yang bercampur dengan ilmu hitam. Namun, Pek Han Siong adalah seorang pemuda bekas sintong, anak ajaib. Selain dia memang memiliki pembawaan lain sejak lahir, memiliki dasar lebih kuat secara batiniah, juga dia telah berkenalan dengan ilmu sihir sejak kecil dari ibunya, bahkan kemudian menerima pelajaran ilmu sihir yang ampuh dari Bantok Lojin, seorang di antara delapan dewa. Oleh karena itu, dia memiliki kekuatan sihir yang hebat sehingga menghadapi serangan suara dari Bin Hwe Acu, dia bersikap tenang saja. Dengan tenaga saktinya, dia dapat menutup kedua telinganya sehingga tidak terpengaruh. Sebaliknya, dia mempercepat gerakan pedangnya mendesak. Bin Hwe Acu terkejut. Pemuda itu bukan saja tidak terpengaruh oleh serangan suaranya, sebaliknya malah mendesaknya secara gencar sehingga terpaksa dia memutar pedangnya dan terhuyung-huyung. Karena terdersak, maka perhatiannya terpecah dan suara lengkingannya itu menjadi kacau dan sumbang, bahkan menurun, dan sebuah tendangan kaki Han Seong membuat dia terpelanting. Dengan kaget dan gentar, Bin Hwe Acu yang terpelanting itu dapat bergulingan untuk menghindarkan diri dari serangan susulan lawan. Namun, Han Seong adalah seorang pendekar gagah sejati yang sudah tidak mau menyerang lawan yang sudah roboh, maka melihat tendangannya membuat tosu pekelian kaw itu terguling-guling, dia hanya berdiri tegak dan memandang saja. Kesempatan itu dipergunakan Bin Hwe Acu untuk memulihkan diri. Dada kanannya terasa nyeri oleh tendangan tadi, akan tetapi dia sudah melompat bangun dan mulut berkemik-kemik, lalu dia mengembangkan jubahnya dan melamaikannya ke atas kepalanya. Ini merupakan ilmu sihir untuk membuat dirinya tidak nampak oleh orang lain. Setelah memutar jubah di atas kepala dan yakin bahwa dia lenyap dari pandang mata lawan, dia pun tiba-tiba meloncat ke depan dan pedangnya meluncur, menusuk ke arah dada Han Seong yang disangkanya tidak dapat melihatnya dan tentu dadanya akan tertembus pedang. Wut, sing, cap sinar pedang berkilat, sebuah dada tertembus pedang yang cepat tercabut kembali, darah munkrat dan robohlah tubuh gum Hwe Acu. Kiranya ilmunya menghilang itu tidak mempengaruhi Han Seong sehingga pendekar itu melihat jelas semua gerakan lawan. Ketika Gin Hwe Acu menusukan pedangnya dengan keyakinan pasti akan berhasil sehingga tidak melakukan penjagaan diri sama sekali, dengan mudah Han Seong miringkan tubuh dan menggeser kaki ke samping dan pada saat tubuh lawan berlebat ke depan, dia pun menggerakkan pedangnya yang menembus dada Gin Hwe Acu. Ketika tubuh Tosu itu roboh dan tewas, Han Seong sudah melompat meninggalkannya untuk membantu istrinya, Siang Kuan Bilian. Wanita muda yang cantik jelita dan gagah perkasa ini sebetulnya tidak perlu dibantu. Biarpun lawannya, Lian Hwe Acu, amat liai, namun Bilian dapat mengimbanginya, bahkan setelah ia memainkan Kuan Im Kiam Sud, Tosu Pek, Lian Kau itu menjadi sibuk sekali. Kuan Im Kiam Sud merupakan ilmu pedang yang nampak lembut, gerakannya halus seperti gerakan wanita cantik menari pedang, atau seperti Dewi Ulas Asi Kuan Im berterbangan dan bermain di awan, namun dibalik keindahan dan kelembutan gerakan itu terkandung kekuatan yang dasyat sekali. Melihat istrinya mendesak lawan dan tidak terancam bahaya, Han Seong tentu saja tidak mau melakukan pengeroyokan. Bukan saja dia tidak mau bertindak curang, juga dia tahu bahwa kalau dia turun tangan mengeroyok, tentu istrinya akan merasa tidak senang. Maka dia hanya berdiri menjadi penonton sambil siap membantu atau melindungi kalau lawan istrinya mempergunakan kekuatan sihir terhadap istrinya. Dia pun memperhatikan perkelahian yang terjadi di S itu. Sim Kiliong terdesak hebat. Pria yang sudah terlalu banyak menumpuk dosa ini, yang beberapa kali ingin bertobat namun selalu gagal, repot bukan main menghadapi desakan Kui Hong yang mengamuk bagaikan seekor naga betina marah. Sim Kiliong sudah mengeluarkan semua kepandainya. Akan tetapi, semua gerakan silatnya dikenal Kui Hong, maka tentu saja gadis perkasa ini mampu membuyarkan semua serangan Kiliong, dan sebaliknya, dengan menggunakan ilmu-ilmu yang tak pernah dipelajari lawan, Kui Hong mendesak terus. Sebetulnya, sudah lama Kui Hong memaafkan kesalahan yang diperbuat Kiliong ketika pemuda ini pernah merayunya, kemudian bahkan melarikan diri Minggat dari Pulau Teratai Merah dan melarikan Pulau Pedang Pusaka milik kakek dan neneknya. Kebenciannya terhadap Kiliong pernah lenyap berganti perasaan iba ketika Mayang memintakan ampun untuk Kiliong demi cinta kasih gadis adik Tiri Hei Hei itu terhadap Kiliong. Akan tetapi, setelah melihat kenyataan bahwa pemuda ini mengkhianati cinta Mayang, bahkan kembali bergaul dengan golongan sesat dan terjun kembali menjadi orang jahat, Kui Hong marah bukan main dan ia sudah mengambil keputusan bahwa sekali ini ia harus membunuh pemuda jahat ini. Demi Mayang, demi dunia persilatan, karena kalau dibiarkan hidup, pemuda ini hanya akan mendatangkan banyak bencana bagi orang banyak. Sambil membela diri mati-matian, memutar pedangnya seolah sinar pedangnya bergulung-gulung itu menjadi perisai baginya, di dalam hatinya Kiliong menyesal bukan main. Seperti serangkaian gambar yang diputar, diami lihat betapa dia tersesat, terbujuk oleh nafsu-nafsunya sendiri sehingga akhirnya diakini harus menghadapi akibat yang mencelakakan dirinya. Dia seolah melihat mata pedang seduah menempel di lehernya, tidak ada jalan keluar lagi, dan dia merasa takut dan menyesal mengapa dia yang tadinya seduah tertolong oleh Mayang, menyianyikan cinta kasih Mayang dan terbujuk oleh Subi Hwa, wanita iblis yang kini menggeletak tanpa nyawa. Kita semua, seperti juga Kiliong, yaitu manusia pada umumnya, memang merupakan makhluk yang amat lemah menghadapi nafsu-nafsu yang berada di dalam diri kita sendiri. Nafsu-nafsu dalam diri kita merupakan suatu pembawaan sejak kita lahir, memang diikut sertakan dengan kita karena kehidupan manusia ini baru mungkin dapat berkembang selama adanya nafsu. Nafsu yang menimbulkan gairah dan semangat bagi kita untuk melakukan sesuatu karena nafsu mendatangkan kenikmatan. Nafsu mendatangkan kenikmatan dalam mulut sehingga kita bergeirah untuk makan, satu di antara syarat untuk kelangsungan hidup. Nafsu pula yang mendatangkan kenikmatan dalam hubungan badan sehingga kita bergeirah untuk berjodoh, yang merupakan syarat bagi perkembang biakan manusia. Dan demikian seterusnya. Tanpa adanya daya nafsu rendah, kita tidak akan bergeirah melakukan apa yang menjadi syarat utama untuk kelangsungan hidup. Nafsu-nafsu menyelinap dan menjadi gerak pendorong bagi hati, akal dan pikiran sehingga timbul gairah untuk mengerjakan pikiran demi kenikmatan kehidupan kita, maka nafsu daya rendah telah mendorong kita untuk menggunakan akal, berpikir untuk membuat segala sesuatu demi kenikmatan dan kesenangan hidup. Maka manusia dapat membuat segala macam benda, perabot-perabot hidup, pakaian, rumah dan segala macam benda yang dibuat melalui akal pikiran untuk mendatangkan kenikmatan dalam kehidupan. Puji Tuhan Maha Pengasih. Hanya karena kasih Tuhan sajalah maka manusia diberi semua itu, diberi peserta-peserta seperti nafsu daya rendah sehingga kita dapat menikmati kehidupan. Maun, nafsu yang sedianya menjadi peserta yang amat berguna itu, yang menjadi hamba yang melayani semua kebutuhan jiwa dalam badan yang berwujud manusia ini, terjadi karena daya-daya rendah yang saling berlomba untuk menguasai kita. Nafsu daya rendah membutuhkan badan manusia yang dapat menyampaikan dan memuaskan keinginannya, oleh karena itu, nafsu-nafsu daya rendah berebut untuk menguasai kita agar manusia saja segala kehendak nafsu. Nafsu yang tadinya menjadi alat kita, berbalik ingin memperalat kita. Nafsu yang sedianya menjadi hamba kita, berbalik ingin memperhamba kita. Kita diperhamba melalui kenikmatan dan kesenangan tadi. Kita diperhamba nafsu melalui benda-benda yang kita buat sendiri seperti harta kekayaan, uang, dan sebagainya. Melalui makanan, melalui hubungan seksual, pendeknya semua daya rendah saling berebut untuk menguasai kita. Nafsu itu mutlak penting bagi kita, namun juga mutlak terbahaya. Seperti api, kalau menjadi alat kita teramat penting, akan tetapi kalau sudah menjadi liar tak terkendali, akan menghabiskan segala. Akan membakar kita. Seperti kuda, kalau jinak, menjadi hamba yang amat berguna, sebaliknya kalau liar, kita dapat dibawa kabur memasuki jurang. Manusia baru tahu akan bahayanya nafsu dalam diri sendiri setelah merasakan akibat buruknya. Memang sifat nafsu itu selalu mengejar kesenangan dan menjauhi kesusahan. Maka, pengetahuan tentang akibat buruk itu pun datang dari nafsu, dan tentu saja nafsu berkeinginan pula untuk mengubah yang buruk dan menyusahkan itu. Dan kita pun terseret ke dalam lingkaran setan yang tiada putusnya. Hati akal pikiran dipergunakan untuk mengendalikan nafsu, tidak kita sadari bahwa hati akal pikiran kita sudah bergelimang nafsu, sudah dikuasai nafsu. Maka, apapun yang dilakukan menurut hati. Akal pikiran, sejalan dengan kehendak nafsu, yaitu mengejar kesenangan, masih tetap dalam ruangan yang sama di mana nafsu menjadi rajanya. Karena itu, segala macam usaha yang diperbuat manusia untuk menjadi orang baik selalu gagal. Karena usaha itu pun timbul dari keinginan nafsu dengan dasar bahwa menjadi orang baik berarti akan terbebas dari kesusahan dan berada di dalam kenikmatan atau kesenangan, walaupun mungkin dengan jubah yang lebih halus dan bersih. Kenyataan terbukti kalau kita melihat keadaan manusia dalam dunia ini. Setiap orang manusia berusaha melalui segala kera, melalui kebudayaan, melalui keagamaan, melalui filsafat, pelajaran budi pekerti, melalui pengertian, untuk menjadi orang baik karena melihat betapa ketidakbaikan sebagai manusia telah mendatangkan berbagai malapetaka. Namun, adakah nampak hasil dari semua usaha untuk menjadi baik itu? Kalau kita mempelajari sejarah dan melihat keadaan di dunia ini, kita harus dengan jujur mengakui bahwa semua usaha itu agaknya belum dapat dibilang berhasil. Dunia masih kacau balau, kehidupan masih merupakan penderitaan yang berkepanjangan, permusuhan yang berkepanjangan, permusuhan terjadi di mana-mana, nampak sekali bahwa nafsu lah yang menjadi raja, yang meraja lelah menguasai hati akal pikiran semua manusia. Bahkan segala pemenuhan dan hasil buatan manusia, menjadi alat nafsu untuk mengumbar angkara murka. Kita telah gagal. Keadaan kita sama benar dengan keadaan Sim Kiliong. Sebagai manusia, mula-mula dia diseret oleh dorongan nafsu yang memang ada dalam dirinya seperti dalam dirinya seperti dalam diri kita, dorongan yang membuat dia melakukan hal yang tidak patut. Kemudian, akibat perbuatannya yang mendatangkan kepahitan membuat dia menyesal dan ingin memperbaiki jalan hidupnya. Penyesalan yang datang dari akibat pahit, jadi jelas dari nafsu. Keinginan untuk mengubah kera hidup, juga keinginan nafsu yang hanya ingin mengubah yang tidak enak menjadi yang enak, melalui istilah yang lebih baik menjadi yang baik. Tentu saja dia gagal, karena nafsu hanya menuntunnya ke jalan di mana dia akan mendapatkan kesenangan, kenikmatan, dan karena itulah maka Kiliong juga gagal. Seperti juga semua orang di dunia ini, dia tahu bahwa dia melakukan kejahatan dan melalui jalan yang tidak benar, bahwa dia jahat. Namun, dia tak kuasa menghentikannya. Pencuri manakah di dunia ini yang tidak tahu bahwa perbuatan mencuri itu tidak baik? Namun, pengetahuan tidak mempunyai kekuatan untuk mengendalikan nafsu. Biarpun tahu bahwa perbuatan itu tidak benar dan tidak baik, namun kita tidak mampu mengalahkan dorongan nafsu dalam diri yang telah mencengkeram kita melalui hati akal pikiran dan panca indera kita. Tahu belum berarti mengerti. Bahkan biarpun mengetahui dan mengerti sekalipun, belumlah yakin kalau belum merasakan. Namun, kelengkapan dari tahu, mengerti dan merasa pun tidak cukup kuat untuk menguasai gelora nafsu. Lalu bagaimana nasib kita ini kalau kita ini tidak dapat hidup tanpa nafsu, namun juga kita dicengkeram oleh nafsu? Bagaimana kita akan mampu mengalahkan nafsu, atau lebih tepat, bagaimana kita akan dapat mengendalikan nafsu dalam kedudukannya semula, yaitu menjadi alat dan hamba, menjadi peserta yang baik dari kita? Tidak ada caranya. Karena kel ini merupakan jalan dari pikiran pula. Kita, dengan akal pikiran dan hati, tidak akan mungkin dapat mengalahkan nafsu kita. Hanya ada satu yang dapat menguasai nafsu, yaitu pencipta nafsu itu sendiri, Seng Maha Pencipta, Maha Kuasa yang menciptakan segala apapun di dalam alam maya pada ini. Hanya kekuasaan Tuhan jualah yang mampu mengendalikan yang bengkok menjadi lurus, yang salah menjadi benar. Karena itu, satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah menyerah. Menyerah lahir batin, menyerah sepenuhnya, dan penuh keikhlasan dan ketawakalan, sepenuh iman kita kepada Tuhan yang Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Dan kalau kekuasaan Tuhan, sudah bekerja dalam diri kita, maka dengan sendirinya semua akan berjalan dengan baik dan sewajarnya menurut kodrat masing-masing. Menyerah bukan dalam arti kata yang sempit, juga bukan dalam arti kata untuk mencari enaknya saja. Yang menyerah itu seluruh jiwa raga, sebagai dasar dari semua tindakan kita dalam hidup. Hati akal pikiran harus bekerja, bahkan bekerja dengan sepenuhnya, sesuai dengan kodratnya, sesuai dengan kewajibannya. Hati akal pikiran sudah diciptakan untuk bekerja membantu manusia, mengatur semua alat tubuh untuk bekerja, untuk mencukupi kebutuhan hidup di dunia ini. Kiliong selalu dipermainkan nafsu-nafsunya yang semakin kuat. Sebagai manusia, Kiliong telah menjadi hamba nafsunya. Keadaan telah berbalik, maka setiap darap langkahnya dalam hidup, selalu ditujukan untuk mencari kesenangan, tanpa menghiraukan segala keira. Perintah nafsu setiap saat berteriak lantang dalam hatinya, sebaliknya, suara nurani yang memperingatkan hanya terdengar bisik-bisik dan sayup sampai saja. Kini dia merasa menyesal, namun penyesalan yang tidak ada gunanya lagi. Andaya kata dia mendapatkan kesempatan kedua seperti ketika dia dimintakan ampun oleh Mayang, belum tentu dia akan benar-benar insyaf dan menjadi baik kembali. Selama nasu masih mencengkeramnya, dia akan selalu saja melakukan penyelelengan untuk mengejar kesenangan. Karena tidak melihat jalan keluar, Kiliong menjadi nekat dan dia pun melawan mati-matian dan mengeluarkan segala kepandainya. Sing Sing Singok Tanda Seru Kiliong menggerakkan pedangnya dengan nekat, mengerahkan tenaga sakti Tianta Sin Keng dan pedangnya memainkan jurus ilmu pedang Ginhua Kiam Suk menyambar-nyambar dengan dasyat. Namun, Kui Hang sudah mengenal baik ilmu dari kakeknya itu. Ia menyambut dengan tangkisan kedua pedangnya, kemudian, pada saat yang baik ia melihat kesempatan dan kedua pedangnya menyambut pedang Kiliong dengan menggunting dari kanan-kiri. Pedang Kiliong tertahan dan ketika dia mengerahkan tenaga, tiba-tiba saja pedang di tangan kiri Kui Hang sudah meluncur ke depan sedangkan pedangnya yang kanan masih tetap menempel pedang lawan. Kiliong melihat luncuran sinar itu dengan metel, terbelalat, tidak sempat lagi menghindar dan dia seolah melihat betapa pedang itu memasuki dadanya. Oh tanda seru Kiliong melepaskan pedangnya, mendekap dada yang terluka, lalu terhuyung. Kui Hang sudah meloncat ke belakang dan berdiri tegak dengan sepasang pedang di tangan, matanya memandang tajam. Kiliong mundur dan terhuyung, memandang kepada Kui Hang dengan metu yang membayangkan kedukaan dan ketakutan, lalu dia pun jatuh terjengkang dan tewas. Kui Hang menoleh dan melihat betapa Hei Hei masih bertanding melawan Hei Tok Sian Su dan Bilian masih menandingi seorang Tosub Pek Lian Kau yang tangguh. Juga ia melihat Han Siong berdiri nonton. Ia mengerutkan alisnya. Pek Han Siong, bagaimana si Heng Kau ini? Menjadi penonton saja dan tidak membantu Bilian dan Hei Kotegurnya. Han Siong tersenyum. Aku tidak mau dikatakan curang dan, ih, bodoh sekali, dalam pertandingan mengadu ilmu, memang tidak boleh Mi lakukan pengeroyokan dan kecurangan, menang atau kalah harus seperti seorang pendekar sejati. Akan tetapi, yang kita hadapi ini adalah segerombolan tokoh sesat yang tidak sedang melakukan segala macam kejahatan dan kecurangan. Mereka tadi pun mengeroyok kami. Kita hadapi mereka untuk membasmi kejahatan, bukan untuk mengadu ilmu. Nah, terserah padamu, akan tetapi aku akan membantu Hei Koe setelah berkata. Demikian, tanpa banyak cakap lagi Kui Hang sudah melompat dan terjun ke dalam lapangan perkelahian, sepasang pedangnya menyambar dasyat ke arah tubuh Hei Kto Ksyansu. Sing. Sing tanda seru dua sinar berkilat, membuat Hei Kto Ksyansu terkejut karena dia tahu bahwa sepasang pedang itu lihai dan berbahaya sekali. Cepat dia menggerakkan kedua lengannya dan ujung lengan baju yang panjang itu menyambut sepasang pedang. Bagaikan dua ekor ular saja, lengan baju itu menangkap dan membelit sepasang pedang Kui Hang. Gadis itu terkejut, berusaha menarik kembali sepasang pedangnya, namun belitan ujung lengan baju itu terlampau kuat dan sepasang pedang itu tidak dapat terlepas lagi. Melihat ini, Hei Hei menyerang dari samping. Tentu saja Hei Kto Ksyansu maklum bahwa serangan Hei Hei jauh lebih berbahaya daripada sepasang pedang itu, maka terpaksa dia melepaskan libatan kedua ujung lengan bajunya pada pedang-pedang itu untuk dapat meloncat ke belakang dan mengelak. Hei Kho, mari kita basmi Tosu Iblis ini kata Kui Hang yang sudah bergerak menyerang lagi. Namun, lebih mudah mengeluarkan ucapan itu daripada melaksanakannya. Hei Kto Ksyansu adalah seorang datuk yang sudah memiliki tingkat kepandayan tinggi sekali sehingga walau kini dikeroyok oleh Hei Hei dan Kui Hang, tetap saja dia dapat mempertahankan diri dengan ilmu-ilmu pukulannya yang dasyat. Kadang dia mengeluarkan ilmu pukulan angin Taufan, kadang mengerahkan tenaga sakti dan menyerang dengan ilmu pukulan gelombang samudera, bahkan kadang dia mengejutkan Kui Hang dengan serangan bergulingan seperti tenggiling, dan melancarkan pukulan jarak jauh dengan dorongan kedua tangannya sambil berjongkok dan dari perutnya keluar suara berkokokan. Sementara itu, mendengar ucapan Kui Hang, Han Siung diam-diam kagum dan mengangguk membenarkan. Memang, perkelahian itu bukanlah adu kepandayan di antara orang-orang gagah, melainkan sebuah pertempuran antara mereka melawan segerombolan orang sesat. Tugas mereka adalah membasmi orang sesat. Akan tetapi karena dia melihat bahwa istrinya sama sekali tidak membutuhkan bantuan, bahkan Bilian mendesak Tosu yang menjadi lawannya, dia pun ragu-ragu untuk membantu. Dia tidak ingin mengecewakan hati istrinya. Maka, dia tidak mau membantu secara langsung, hanya berseru dengan suara berwibawa, sambil menudingkan telunjuknya ke arah Lian Hwe Acu yang sedang repot menghindarkan rangkaian serangan Bilian. Lian Moi, Tosu lawanmu itu hanya seorang yang kerdil dan lemah, sedangkan engkau memiliki tubuh raksasa dan bertenaga raksasa, kenapa tidak segera merobohkannya mendengar ucapan itu, diam-diam Bilian merasa heran karena ia tidak mengerti mengapa suaminya mengatakan ia bertubuh dan bertenaga raksasa sedangkan lawannya seorang kerdil dan lemah. Akan tetapi, keheranannya bertambah menjadi terkejut sekali ketika melihat bahwa lawannya benar-benar dalam pandangannya menjadi seorang yang kerdil, hanya setinggi lututnya. Sebaliknya, Tosu itu pun terbelalak ketika mendengar ucapan itu kini melihat betapa lawannya menjadi seorang wanita yang tinggi besar menakutkan. Sebagai seorang ahli sihir, dia pun segera menyadari bahwa ucapan tadi mengandung tenaga yang amat kuat dan telah mempengaruhinya, maka cepat dia mengerahkan kekuatan batinnya untuk membuyarkan pengaruh yang menakutkan itu. Namun, pada saat itu Bilian sudah menyerang dengan pedangnya dan karena pedang itu pun nampak besar dan panjang sekali, lebih panjang daripada tinggi tubuhnya, maka mengelak pun amat sukar bagi Lian Hwe Acu dan pinggangnya tersabit tujung pedang. Dia pun terjungkal roboh dan tidak mampu bangkit kembali karena beberapa saat kemudian dia tewas. Baru dua hari suami istri ini saling berjumpa. Seperti yang telah diduga oleh Pek Han Siong, istrinya itu pergi mencari Hei Hei untuk meminjam mustika kemala penghisap racun ke Cien Ling Pai. Di Cien Ling Pai, Bilian tidak bertemu dengan Hei Hei, bahkan mendengar bahwa Kui Hang juga pergi mencari Hei Hei ke kota raja. Ia pun segera pergi ke kota raja. Han Siong yang juga mengejar istrinya itu, melakukan perjalanan cepat, tidak seperti Bilian yang mencari Hei Hei. Oleh karena itu, dua hari yang lalu, Han Siong berhasil menyusul Bilian dan suami istri ini merasa gembira dan bahagia bukan Ming. Mereka baru saja melangsungkan pernikahan, akan tetapi di tengah perayaan itu datang gangguan yang membuat mereka saling berpisah. Dan pertemuan dengan suami tersayang itu semakin menjadi berbahagia ketika ia mendengar dari Han Siong bahwa ayahnya telah disemihukan oleh obat yang ditinggalkan Hei Tok Siong. Dapat dibayangkan betapa suami istri Ijni selama dua hari dua malam itu menumpahkan kerinduan dan kasih sayang hati masing-masing sebagai pengantin baru yang berbulan madu. Dan pada hari kedua, ketika mereka sedang berbulan madu di sebuah rumah pengimpan, tidak melanjutkan usaha mereka mencari Hei Hei, dari dalam kamar penginapan itu mereka mendengar suara orang yang amat mereka kenal, yaitu suara Hei Tok Siong Su. Mereka mengintai dan melihat serombongan orang memasuki rumah penginapan itu, langsung menuju ke ruangan belakang. Suami istri ini terkejut dan heran mengenal adanya Sim Kiliong di antara rombongan itu. Selan Hei Tok Siong Su dan Sim Kiliong, ada pula dua orang Tosu dan seorang wanita cantik yang tidak mereka kenal. Tadinya Bilian hendak menerjang keluar, mengingat bahwa Hei Tok Siong Su adalah musuh besar yang bersama mendiang Bantok Siong Su telah menyerang ayahnya. Akan tetapi suaminya merangkulnya dan mencegahnya, membisikkan bahwa yang melukai Siang Kuan Cikeng adalah Bantok Siong Su, dan bahwa Hei Tok Siong Su malah meninggalkan obat penawar racun yang telah menyembuhkan ayah mertuanya itu. Betapapun juga, ketika pada keesokan harinya pagi-pagi sekali rombongan itu pergi, seperti yang mereka dengar dari pelayan rumah penginapan, Han Siong dan Bilian merasa tertarik dan melakukan perjalanan cepat mengejar ke arah perginya rombongan itu, yaitu ke arah Kota Raja. Dan akhirnya mereka melihat Hei Hei dan Kui Hang dikeroyok oleh rombongan itu, terdesak dan keadaannya gawat. Maka, tanpa diminta lagi mereka lalu terjun ke dalam pertempuran dan mereka berdua akhirnya dapat merobohkan dua orang Tosu Pek Lian Kau. Kini mereka memandang ke arah perkelahian antara Hei Tok Siong Su yang dikeroyok oleh Hei Hei dan Kui Hang. Mereka tidak maju membantu, karena mereka ingat bahwa bagaimanapun juga, Hei Tok Siong Su telah memberi obat penawar racun tan menyembuhkan Siang Kuan Cikeng. Kita tidak boleh mencampuri, apalagi pihak Hei Hei dan Kui Hang sama sekali tidak membutuhkan bantuan, kata Han Siong dan istrinya mengangguk membenarkan. Tiba-tiba terdengar derap kaki kuda dan suara orang rio mendatangi ke arah tempat itu. Han Siong dan Bilian mengangkat muka memandang dan mereka terkejut ketika melihat rombongan orang yang tidak kurang dari seratus orang datang dari arah kota Changkau yang temboknya sudah nampak dari es itu. Dan rombongan ini tanpa banyak cakap lagi menggunakan senjata mengepung Kui Hang dan Hei Hei yang sedang bertanding melawan Hei Tok Siong Su, dan dari sikap mereka jelas bahwa mereka berpihak kepada Hei Tok Siong Su. Padahal, mereka itu terlihat seperti para petugas keamanan dari kota Changkau, sebagian mengenakan seragam, akan tetapi di antara mereka terdapat pula orang barat yang bermata biru, ada pula orang asing yang pendek dan mengingatkan Han Siong pada orang Jepang, dan ada. Pula beberapa orang tosu seperti dua orang tosu yang mereka lawan tadi, yaitu tosu perlain kau. Maklum bahwa Hei Hei dan Kui Hang berada dalam bahaya, suami istri muda ini tanpa banyak cakap lagi, segera mereka menerjang ke arah gerombolan orang yang baru tiba itu dan mengamuk dengan pedang mereka. Segera puluhan orang mengeroyok suami istri ini. Melihat itu, Kui Hang yang tahu bahwa kekasihnya tidak akan kalah melawan Hei Tok Siong Su, segera meloncat dan membantu suami istri itu, menghadapi pengeroyokan banyak orang. Kini terjadi pertempuran yang amat hebat. Tiga orang ini, Tia Kui Hang, Siang Kuan Bilian, dan Pek Honsiong mengamuk dan di antara para pengeroyok banyak yang roboh bergelimpangan terkena sambaran sinar pedang mereka yang bergulung-gulung. Betapapun gagah perkasanya tiga orang pendekar ini, menghadapi pengeroyokan puluhan orang yang mendekati seratus jumlahnya, apalagi di situ terdapat orang pek, kriang kau, jagoan-jagoan bajak laut Jepang, dan beberapa orang Portugis yang pandai memergunakan pedang tipis panjang dan runcing, mereka terdesak juga dan terpaksa harus memutar pedang menjadi gulungan sinar yang menjadi perisai diri mereka. Pertandingan antara Hei Hei dan Hei Tok Sian Su juga amat seru. Hei Tok Sian Su juga merasa penasaran dan marah bukan main ketika tadi terdesak karena masuknya Kui Hang ke dalam perkelahian. Kini dia melawan Hei Hei satu lawan satu, dan dia merasa penasaran. Apalagi hatinya besar karena munculnya rombongan para rekan dari kota Congkau? Memang Su Bi Hwa, yang kini telah tewas, seorang wanita amat cerdik dan luas hubungannya. Ketika mereka bertiga melarikan diri dari kota raja, atas petunjuk Bi Hwa, mereka lari ke Congkau dan di kota itu ternyata Su Bi Hwa mempunyai hubungan dengan para tosupet liankau yang bersekutu dengan orang Portugis dan pejabat Congkau, juga dengan bajak-bajak laut Jepang. Tentu saja Su Bi Hwa, Sim Kiliong, dan Hei Tok Sian Su diterima dengan baik oleh pejabat Congkau yang bersekutu dengan orang Portugis, yaitu kepala daerah Yongkihok dan wakilnya, yaitu Aung Seng. Dua orang pejabat yang merencanakan pemberontakan karena mengandalkan kekuatan orang Portugis ini membutuhkan orang-orang pandai. Apalagi Hei Tok Sian Su, Su Bi Hwa dan Sim Kiliong datang diperkenalkan oleh orang-orang pek liankau. Ketika mendengar dari Mat Matu yang melakukan penjagaan di sepanjang jalan di luar kota bahwa Hei Hei dan Cia Kui Hang menuju ke kota Congkau, Hei Tok Sian Su, Su Bi Hwa, Sim Kiliong dan dibantu dua orang tosupet liankau yang liai, melakukan penghadangan. Agar tidak menarik perhatian, maka tidak dikirim pasukan, apalagi Hei Tok Sian Su memastikan bahwa pihak mereka tentu akan cukup kuat untuk meringkus atau membunuh Hei Hei dan Kui Hang. Hanya ada beberapa orang Mat Matu saja yang melakukan pengintaian untuk melihat hasil penghadangan terhadap dua orang musuh itu. Para Mat Matu inilah yang cepat mengirim laporan ke kota Congkau ketika pihak mereka kewalahan. Kepala daerah Yong Ki Ho cepat mengirim serombongan orang-orang yang terdiri dari campuran persekutuan mereka, namun kedatangan rombongan itu terlambat karena di antara lima orang jagoan mereka yang kini masih dapat bertahan hanyalah Hei Tok Sian Su seorang, sedangkan empat orang yang lain, yaitu dua orang tosupet liankau yang tadinya disombongkan oleh para orang pet liankau sebagai jagoan tangguh, juga Subi Hwa dan Sim Ki Leong telah tewas. Melihat munculnya gerombolan yang mempunyai banyak orang tangguh itu, Hei Hei merasa khawatir juga. Biarpun dia yakin akan kehebatan ilmu kepandayan Han Siong, Bilian dan Kui Hang, namun jelas nampak bahwa mereka mulai terhimpit oleh banyaknya musuh. Maka, dia pun mengambil keputusan untuk cepat merobohkan Hei Tok Sian Su. Namun, ternyata, kakek ini pun berusaha mati-matian, bukan hanya untuk melindungi dirinya, melainkan juga untuk membalas dengan serangan yang amat dasyat, yang membuat Hei Hei tidak berani bersikap lengah. Atau Uubah Hei Tok Sian Su kini mengirim serangan dengan ilmunya angin taufan yang dasyat, dengan kedua lutut ditekuk dia meloncat ke depan dan mendorongkan kedua telapak tangannya ke arah Hei Hei. Pendekar ini maklum bahwa kalau dia tidak cepat mengalahkan orang ini, maka tiga orang temannya akan terancam bahaya. Sekali ini dia tidak lagi mengelak atau menangkis, melainkan dia mengerahkan Sien King pula dan menyambut dorongan itu dengan dorongan kedua telapak tangannya pula. Plak dua pasang telapak tangan saling bertemu dan melekat. Keduanya mengerahkan tenaga sakti yang melalui telapak tangan mereka mempunyai kekuatan untuk membunuh lawan yang kuat sekalipun. Keduanya tak mau kalah karena mundur berartu wancur. Mengalah berarti terancam maut. Kini keadaan mereka sudah terlanjur, kedua pasang telapak tangan itu sudah saling melekat dan terjadi adu Sien King yang tak dapat dilihat orang lain. Tubuh mereka tergetar dan dari ubun-ubun kepala mereka keluar mengepul luap tebal. Dalam adu tenaga itu, Hei Hei maklum bahwa tenaga lawannya sungguh amat dasyat. Walaupun dia tidak dapat dikatakan lebih lemah, namun dia tidak berani menganggap diri lebih kuat. Andai kata ada selisihnya, maka dia hanya menang sedikit saja dan ini tidak cukup untuk dapat merobohkan lawan dalam waktu singkat. Tahulah Hei Hei bahwa adu tenaga Sien King ini akan berlangsung lama sebelum dia akan mampu mengalahkan kakek itu. Kini hanya tinggal mengadu daya tahan dan kekuatan napas saja karena tenaga mereka seimbang. Kalau saja Kui Hang tidak meninggalkannya untuk membantu Hong Song dan Bilian, tentu dengan bantuan kekasihnya itu dia akan mampu mendapat kemenangan tanpa banyak membuang waktu. Akan tetapi dia tidak menyalahkan Kui Hang. Memang Hong Song dan Bilian lebih perlu dibantu. Tiba-tiba seorang Tosu Pek Lian Kau yang datang bersama rombongan itu, meloncat ke belakang Hei Hei yang berdiri dengan kedua lutut ditekuk dan kedua lengan diluruskan, dengan telapak tangan menempel pada kedua telapak tangan Hei Tok Sian Su. Tosu Pek Lian Kau itu tanpa banyak cakap lagi sudah menghantamkan telapak tangan kanannya ke punggung Hei Hei dengan pengorahan Sien King yang cukup dasyat. Plak telapak tangan itu menempel di punggung Hei Hei dan tenaga yang kuat memasuki tubuh Hei Hei melalui punggung itu. Si Tosu terkejut karena sama sekali tidak ada perlawanan dari orang yang dipukulnya, bahkan tenaga Sien Kang dari telapak tangannya itu seperti menembus punggung dan memang hal itu disengaja oleh Hei Hei Hei. Tosu Pek Lian Kau itu Dia tidak berani membuka mulut melarangnya karena mengeluarkan kata-kata berarti memecah tenaga dan hal ini akan membahayakan nyawanya. Akan tetapi membiarkan saja Tosu itu membantunya dan juga mendorongnya ke ambang maut karena lawannya yang masih muda itu mampu memanfaatkan serangan Tosu itu untuk memperbesar tenaga Sienkangnya. Akan tetapi, Tosu Pek Lian Kau itu biarpun dia seorang tokoh yang liai, namun dia terlalu memandang rendah he hei. Menerima dan menyalurkan tenaga lawan demi keuntungan diri sendiri merupakan ilmu yang amat langka, maka dia sama sekali tidak pernah mengira bahwa pemuda itu mampu melakukan hal itu, dan disangkanya bahwa Hek Tok Sien Su sudah terluka dan lemah, Maka dia pun ketika melihat kakek itu menyemburkan darah, bermaksud untuk membantunya dan kini tangan kirinya dihantamkan ke punggung hei hei sambil mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Desanda seru akibatnya hebat sekali. Hek Tok Sien Su kembali menyemburkan darah dan dia pun terjengkang, sedang lantubu hei hei bergulingan menjauh. Ketika pemuda ini loncat bangun, wajahnya agak pucat dan napasnya terengah, namun dia tidak terluka, sedangkan ketika dia menoleh ke arah Hek Tok Sien Su, kakek itu rebah terlentang dan telah tewas. Kini barulah Tosu Pek Lian Kau itu tahu apa yang terjadi. Hek Tok Sien Su tewas karena tanpa disadarinya dia telah membantu pemuda itu yang mampu menerima dan menyalurkan tenaga hantamannya tadi untuk menyerang Hek Tok Sien Su. Dia pun menjadi marah, lalu meneriaki kawan-kawannya untuk mengeroyok hei hei. Biarpun kini bertambah dengan hei hei, tetap saja para pendekar itu kewalahan menghadapi pengeroyokan musuh yang sedemikian banyaknya. Mereka segera bergabung membentuk sebuah lingkaran dengan saling membelakangi. Empat orang pendekar atau dua pasang orang muda perkasa itu masing-masing menghadap empat penjuru sehingga pihak musuhnya hanya dapat menyerang mereka dari depan dan kanan-kiri saja. Kalau saja hei hei dan hansiong tidak memiliki kekuatan sihir yang hebat di samping ilmu silat mereka, agaknya mereka berempat tidak akan dapat bertahan terlalu lama. Namun, kedua orang muda perkasa ini berulang-ulang mengeluarkan bentakan-bentakan yang menggetarkan, membuat banyak pengeroyoknya terjungkal tanpa dipukul, terpelanting atau terjengkang karena pengaruh suara yang mengandung kekuatan sihir hei hei dan hansiong. Namun, mereka tidak melihat kesempatan untuk melarikan diri karena pengepungan itu berlapis-lapis dengan datangnya bala bantuan bagi musuh yang mengalir keluar dari kota Congkau. Keadaan benar-benar gawat. Bahkan empat orang pendekar muda itu sudah menerima beberapa kali serangan yang mendatangkan luka di tubuh mereka, walaupun berkat kelihayan mereka, luka-luka itu tidaklah parah. Keadaan yang amat gawat bagi dua pasang pendekar itu tiba-tiba berubah ketika terdengar suara tambur dan sorak-sorai, diikuti munculnya pasukan pemerintah yang besar jumlahnya. Di antara para panglima dan perwira yang memimpin pasukan itu terdapat pula Mayang, Changwi dan Teng Chin Miu. Bahkan Changsan yang tidak pernah bertempur itu terdapat pula di antara mereka. Tentu saja gerombolan pemerontak itu tidak mudah dibasni, bahkan pasukan-pasukan yang dipimpin langsung oleh Menteri Yang Ting Hao itu terus menyerbu ke dalam kota Congkau, bergabung dengan pasukan pemerintah yang masih setia kepada pemerintah dan tidak ikut terseret ke dalam gerombolan persekutuan pemerontak. Hei hei, Kui Hong, Han Sung dan Bilian tidak ikut menyerbu ke kota itu, melainkan menumpang dalam kereta besar bersama Changsan, Mayang, Changhui dan Chin Miu, kembali ke kota raja. Dua pasang pendekar itu sempai saling mengobati luka-luka kecil di tubuh mereka, kemudian mereka semua menghadap Menteri Chang Kuceng yang menyatakan penyesalannya bahwa keluarganya sampai diselundupi orang-orang macam Subi Hwa dan Sim Kiliong sehingga hampir saja mendatangkan malapetaka, bukan hanya bagi keluarga, melainkan juga bagi istana kerajaan. Menteri Chang Kuceng dengan keluarganya menyambut kelembira ketika putranya, Changsan menyatakan keinginannya untuk menikah dengan Mayang dan Chin Miu sekaligus. Dalam kesempatan ini, Changsan yang tentu saja sudah dibujuk oleh Mayang, minta kepada ayahnya agar suka menjadi wali bagi Hei Hei untuk mengajukan pinangan ke Chin Ling Pai, meminang Chia Kui Hang untuk menjadi jodoh Hei Hei. Bahkan dan menyatakan, tentu saja atas desakan Mayang pula, bahwa hari pernikahannya akan dibarengkan dengan hari pernikahan Hei Hei. Menteri Chang Kuceng yang merasa betapa besar jasa Hei Hei selama ini, menyatakan setuju. Orang-orang Portugis, untuk sekian kalinya, kembali dihalau pergi oleh pasukan pemerintah dari kota Chong Kau. Banyak di antara mereka yang tewas bersama sekutu mereka di Chong Kau dan sisanya dihalau pergi, melarikan diri dengan kapal-kapal mereka ke lautan. Akan tetapi, agaknya pemerintah kerajaan Beng tidak pernah cerah menghadapi kecurangan orang-orang Portugis. Memang tertanam kebencian dan kecurigaan terhadap orang-orang kulit putih karena olah orang-orang Portugis yang merupakan pendatang orang kulit putih pertama di daratan Cina. Akan tetapi pemerintah dan para pedagang melihat keuntungan besar dengan adanya perdagangan antara bangsa pribumu dengan orang-orang asing barat itu. Rempah-rempah yang dianggap kurang berharga di daratan Cina, amat dihargai oleh orang-orang kulit putih, dan rempah-rempah itu ditukar dengan benda-benda asing yang langka didapat di daratan. Perdagangan yang dianggap menguntungkan kedua pihak inilah yang membuat pemerintah kerajaan merasa sayang untuk menolak sama sekali kedatangan orang-orang Portugis. Akhirnya, beberapa tahun kemudian, dalam tahun 1557, pemerintah yang didukung oleh pejabat daerah yang memperoleh banyak keuntungan melalui pajak dan sogokan perdagangan itu, mengizinkan orang-orang Portugis untuk mendarat di Macau, sebuah semenanjung di kanton, sebuah tempat yang terpencil dan jauh dari kota-kota yang penting. Bahkan sebuah pasukan yang kuat ditempatkan di perbentengan untuk mencegah orang-orang Portugis masuk ke pedalaman. Karena ulah orang-orang Portugis inilah maka sampai bertahun-tahun lamanya, rakyat Cina tidak percaya kepada orang-orang kulit putih, biarpun mereka itu bukan orang Portugis, melainkan dari daratan Eropa yang lain, seperti Belanda dan Inggris. Cia Hui Song dan istrinya, Cheng Sui Chin, tentu saja menerima dengan penuh penghormatan ketika utusan Menteri Chang Bu Cheng datang untuk meminang Kui Hong, dijodohkan dengan Teng Hei. Suami Isetri ini sekarang yakin bahwa jodoh berada di tangan Tuhan, dan kalau putri mereka sudah saling mencinta dengan Teng Hei, mereka pun tidak mampu menghalangi. Tak lama kemudian, dilangsungkan pernikahan pada hari yang sama antara Teng Hei dan Cia Kui Hong, dan antara Chang San dan kedua orang istrinya, yaitu Mai Yang dan Chin Miu. Perayaan pengantin kembar itu dirayakan secara besar-besaran di Kota Raja, di gedung istana keluarga Menteri Chang Bu Cheng, dihadiri oleh para pejabat tinggi dan oleh tokoh-tokoh persilatan. Di antara mereka, hadir pula, tentu saja Pak Han Sung dan istrinya tercinta, yaitu Siang Kuan Bilian. Sampai di sini selesailah sudah kisah jodoh si Matu Keranjang ini, disertai harapan pengarang semuda kisah ini, selain dapat menghibur pembacanya, juga mengandung manfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di lain kisah. Tamat.